Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar Bandung, Raya Malam. Pemirsa untuk mengamankan jalannya Pesta Demokrasi di Pemilihan Legislatif dan Presiden tahun 2019, KPU Kabupaten Bandung, Kepolisian Resort Bandung, dan Kodim 0609, menggelar rakor pengamanan tiga pilar. Selain untuk mendeteksi sejak dini gangguan KAMTIMAS, rakor tersebut juga bertujuan agar pemilu mendatang berjalan dengan aman dan lancar. Guna mengantisipasi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat jelang pemilihan legislatif dan Presiden, KPU Kabupaten Bandung bekerjasama dengan Pemkap Bandung, TNI, dan PORI, menggelar rapat koordinasi tiga pilar di Gedung Muhammad Oha Kompleks Pemkap Bandung Selasa Siang. Rakor yang dihadiri seluruh Kepala Desa, Mabin Kantipmas, dan Mabinsa tersebut mengedepankan informasi kewaspadaan dalam deteksi dini dan pengamanan selama proses pemilu berlangsung hingga pasca pemilihan. Menurut Ketua KPU Kabupaten Bandung, Agus Baroya, rapat koordinasi ini untuk mencoba mengkampanyekan kepada stakeholder di kewilayahan serta seluruh kepala desa. Rakor tersebut akan dilaksanakan di tujuh dapil Kabupaten Bandung secara berkelanjutan. Asesiasi oleh Kesbang Pol, yaitu mencoba mensosialisasikan tentang pemilih ini kepada tiga pilar. Baik tiga pilar di tingkat kecamatan, yaitu Pak Samad, Pak Kapolsek, dan Dan Ramil, termasuk juga Kasih Tentipnya, dan juga tiga pilar di tiga desa, yaitu Kepala Desa, Lurah, kemudian Kapolsek, dan Dan Ramil. Nah ini menjadi harapan kita semua, dan Alhamdulillah terwujud, dan insya Allah ini akan kita lakukan roadshow. Tak hanya itu, dalam rakor tersebut diutamakan pendeteksian sejak dini ancaman gangguan Kartipmas yang menjadi tonggak utama dalam proses pengamanan.